Setelah cuti bersama libur lebaran, para ASN di lingkup Pemkap Tanja Barat akan mulai masuk kerja dan dipastikan kembali bekerja pada tanggal 26 April mendatang. Sekda Tanja Barat, Agus Sanusi mengimbau kepada para ASN jangan ada menambah libur sebab sanksi tegas menanti apabila ASN menambah libur. Seluruh ASN di seluruh Indonesia dipastikan akan mulai kembali aktif masuk kerja pada tanggal 26 April mendatang. Begitu pula ASN di lingkup Pemkap Tanja Barat akan masuk kerja pada tanggal 26 April. Dengan demikian, Sekda Tanja Barat, Agus Sanusi meminta para ASN untuk tetap mengikuti aturan atau sesuai tanggal masuk kerja. Menurutnya, libur cuti bersama yang telah ditentukan pemerintah telah sesuai aturan atau cukup lama. Dan jika ditemukan ASN nambah libur atau tanpa alasan tidak masuk kerja, maka sanksi tegas menanti ASN tersebut. Sebab nantinya di hari pertama kerja akan dilakukan sidak di setiap OPD, terutama OPD yang berkaitan dengan pelayanan harus maksimal ASN tersebut masuk kerja. Dengan harapan ASN lingkup Pemkap Tanja Barat masuk kerja sesuai aturan atau hari yang telah ditentukan. Saya ke bawah pemerintah telah mengeluarkan pembahan dan pembahan cuci bersama. Karena cuci bersama ini sudah dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tanggal 25. Jadi, harapannya dengan cuci bersama yang cukup panjang nanti, harapannya seluruh. Pada penggantian ASN dapat masuk kembali sehingga pelayanan dapat kita lakukan kembali dengan adanya. Lebih lanjut, Agus memastikan ASN lingkup Pemkap Tanja Barat tidak ditemukan yang menambah libur, sebab dari hasil sidak setiap tahunnya setelah lebaran, belum ditemukan ASN nambah libur atau bolas kerja. Dan jikapun ada ASN nambah libur, namun mereka izin atau cuti kerja. Terima kasih telah menonton!